Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu semangat belajar ya. Walaupun saat ini pembelajaran kita masih online karena ada pandemi COVID-19, tapi harapannya itu tidak membuat kalian di setengah-setengah dalam belajar. Baik anak-anak, hari ini Pak Edo akan mengajak kalian untuk belajar tema 1, sub tema 1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Loh, kok pembelajaran tema ada mata pelajarannya? Ya, jadi karena pembelajaran kita saat ini lebih banyak daring, untuk memudahkan kalian dalam memahami apa yang Pak Edo sampaikan, Pak Edo sengaja memisahkan materi yang ada dalam buku tema ke dalam beberapa mata pelajaran. Dan kali ini, tujuan pembelajaran yang akan kalian capai adalah sebagai berikut. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk berdoa dulu ya. Anak-anak, kalian pasti tahu kan kalau Indonesia ini sangat luas sekali. Kalian juga pasti sudah tahu kan, ada banyak sekali keanekaragaman yang ada di Indonesia. Mulai dari suku, budaya, agama, sampai bahan sehari-hari yang digunakan. Jadi Indonesia ini memang dianugerahi berbagai macam keberagaman yang sangat luar biasa sekali. Apalagi, ada makan khasnya juga beragam loh. Di tempat kita, kota Pemalang misalnya, makanan khasnya lontong dekem. Di Tegal, ada Kupat Gelabat. Di Jakarta, ada Kerak Telor. Pokoknya macam-macam deh. Dan itu menunjukkan keanekaragaman Indonesia yang luar biasa. Nah, berbicara tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, Pak Edo ada sebuah bacaan yang berhubungan dengan budaya Indonesia. Yuk, kita simak bersama-sama. Pawai Budaya Pawai Budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju celek. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka. Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Bentuk dan bunyinya unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Asep dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dicermati. Benar kata Ibu Asep. Kebudayaan Indonesia memang sangat beragam. Nah setelah kalian membaca bacaan tadi kalian pasti memperhatikan ada beberapa paragraf dalam bacaan tersebut. Nah setiap paragraf memiliki gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Kira-kira apa sih gagasan utama dan ide pokok itu? Coba kalian perhatikan. Nah gagasan utama atau gagasan pokok itu apa sih? Jadi gagasan utama atau gagasan pokok adalah inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Gagasan utama biasanya berupa kalimat dalam paragraf. Dengan kata lain gagasan utama merupakan kalimat yang menjadi dasar dari sebuah penjelas atau pengembang dalam sebuah paragraf. Kayaknya bingung ya kalau dari penjelasan yang seperti itu. Baik, coba kalian simak paragraf 1 tadi ya. Di paragraf 1 tadi bacanya apa? Kita lihat bersama-sama ya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah kalau kita lihat paragraf yang pertama ini. Yang menjadi kalimat gagasan utama atau gagasan pokoknya adalah yang di depan sendiri atau yang paling atas sendiri atau awal kalimatnya. Di situ apa awal kalimatnya? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah ini adalah gagasan utamanya. Setelah itu bacaan selanjutnya di paragraf tersebut masuk sebagai gagasan pendukung. Begitu ya. Kalau kalian masih bingung, Pak Ido beri kata kuncinya aja nih biar mudah. Jadi kalau kita masih di kelas 4 seperti ini, biasanya paling sering banget itu gagasan utama itu ada di awal kalimat. Ya, jadi kalau kita baru awal-awal belajar tentang gagasan pokok atau gagasan utama itu biasanya paling sering itu ada di awal kalimat. Jadi kalian lihat aja dulu yang awal kalimatnya apa. Baik, berarti kalian sekarang sudah paham mana yang gagasan utama dan mana yang gagasan pokok. Kalau begitu, Pak Ido akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.